Jauh-jauh ke Bali, jajan kelopon doang. Hmm, emang agak gak lazim ya, foodies. Tapi kelopon di sini tuh jaminan lazis lho. Iya, udah jualan selama lebih dari 40 tahun dan dalam sehari bisa laku 10 ribu butir. Itu pas hari biasa ya, foodies. Kalau weekend atau hari libur, wah bisa sampai 20 ribu butir. Weh, oh weh banget gak sih? Foodies, ini dia nih, kelopon paling legend di Giyanyar, Bali sejak tahun 1980. Lokasinya sih bisa dibilang agak nyempil ya, foodies ya. Ini jalan, bukan jalan raya sih, jalan agak gede, agak rame. Kita harus masuk lagi ke dalam 5 meter aja. Kuih, kita jalan. Yap, memang bisa dibilang warung kelopon ini termasuk makanan legend di Kabupaten Giyanyar, Bali. Soalnya, warung kecil inilah yang pertama kali fokus jualan kelopon di wilayah sini tuh katanya, foodies. Hmm, saking lakunya, di sekitar warung kelopon ini udah mulai banyak lho yang ikut jualan kelopon. Makanya, kalau foodies kepengen nyobain kelopon yang beneran legend ya, jangan sampai salah tempat, oke? Warungnya sih kelihatan mungil begini ya, foodies. Tapi dari subuh sampai sore gak pernah berhenti bikin kelopon lho. Tempat bikin keloponnya juga di depan kayak begini, foodies. Jadi pembeli bisa lihat langsung proses ngerebus keloponnya. Dari adonan yang sudah dibentuk lonjong, tinggal dilubangi terus diisi sama gula merah cair. Kayak gampang banget gak sih? Nah, berhubung ibu-ibu disini udah puluhan tahun bikin kelopon sambil meremah. Kayaknya bakalan jadi lah ya itu kelopon. Harus dalam ya ibu ya? Untuk isian nanti si... Ya, biar gulanya banyak sih. Oh, kalau kurang dalam ntar gulanya dikit? Iya, dikit. Gak mau cerot. Gak mau cerot. Ibu udah berapa lama bu bikin kelopon ini? Udah udah 20 tahun. Hancur foodies. Tuh kan, gak segampang yang terlihat lho foodies. Memang ada triknya untuk melubangi adonan keloponnya. Ngerebus kelopon ini juga gak pake lama kok. Kalau udah mengambang di air rebusan, artinya sudah ready buat diangkat. Nah, foodies karena bikinnya satu-satu. Harus sabar ya foodies kalau mau jajan di sini. Buat warlock yang udah langganan di sini mah, udah biasa kalau harus nungguin keloponnya mah teng. Kalau lagi rame-ramenya nih, bisa nunggu selama 30 menit sampai 1 jam lho foodies. Kelopon di sini dijualnya paketan foodies. Mulai dari 2.500 rupiah isi 3 butir kelopon. Tapi pelanggan di sini mah, itu biasanya langsung beli dalam jumlah yang banyak. Emang sayang sih, kan udah ngantri lama. Tapi kok belinya dikit ya gak sih? Oke foodies, sudah ready nih. Ini kelopon, ini adalah singkong salju namanya. Jadi memang di sini tuh banyak ada berbagai macam kue tradisional. Tapi yang bikinan sini adalah kelopon sama singkong saljunya. Kita coba lihat dulu ya. Keloponnya ini masih panas, foodies. Bukan hangat lagi, ini panas. Masih fresh from panci ini tadi. Jadi bentuknya memang kenyal banget ini. Terus ukurannya juga mungil, jadinya dia bisa makan sekali hub. Kita coba gigit dulu ya, katanya bisa moncorot si gula merahnya. Hmm foodies, masih bener-bener cair sih gula merahnya. Jadi kayaknya dia memang dirancang untuk sekali hub. Dari bentuk dan ukuran, kelopon di sini emang agak beza nih foodies. Gak bener-bener bulet, tapi agak lonjong ya. Terus biasanya kan isian kelopon masih berasa agak padat tuh foodies. Nah di sini isian gula merahnya tuh bener-bener cair. Jadi sekali gigit, wah gula merahnya udah langsung menyebar di dalam mulut. Teksturnya kenyal banget. Manisnya juga pas. Kayaknya manisnya memang dari si gulanya aja deh. Adonannya gak berasa manis karena memang sudah ada manis dari si gulanya. Adonan keloponnya ini gak pake gula foodies. Jadi rasa kulit keloponnya emang cenderung tawar. Adonan kelopon terbuat dari campuran tepung ketan dan tepung beras. Warna hijaunya ini didapat dari daun pandan dan daun suji. Nah foodies, ini semuanya masih dibikin dengan cara manual ya. Pernah nyoba bikin adonan pake mesin, eh hasilnya ternyata gak bagus. Emang sih cara lawas tuh selalu the best. Resep dan cara pembuatan kelopon di sini foodies itu merupakan warisan dari bodhisak ketut rai. Ini generasi pertama kelopon gianya loh foodies. Saking lazisnya pernah diundang ke Jakarta loh untuk praktek bikin kelopon di istana negara. Wih keren bingis ya. Oke sekarang warung kelopon ini tuh sudah dikelola sama generasi kedua. Meski sudah beda tangan, rasa dan kualitasnya gak berubah foodies. Masih lazis pake banget. Jadi ya foodies karena ukurannya memang pas kalian lihat masuk mulut. Gak berasa tiba-tiba udah habis banyak. Udah habis banyak nih gak tau. Mau tanya. Ibu-ibu emang langganan di sini apa gimana? Iya. Apa yang bikin doyan di sini? Balik lagi ke sini. Manisnya juga pas ya bu ya. Oke kita siahin dulu. Makan deh ceh. Oke next kita cobain singkong salju yang juga jadi idola di sini foodies. Warnanya kuning karena terbuat dari singkong kuning. Berbeda dengan kelopon, singkong salju gak ada isiannya ya. Tapi rasanya mau dijamin muanis karena parutan singkong sudah dicampur dengan gula. Teksturnya ini sangat lembut foodies. Pasti bikin kalian kepengen nambah lagi dan nambah lagi deh. Nah kalau foodies gak kebagian kelepon karena kehabisan atau gak mau kelamaan nunggu keleponnya mateng nih. Ya singkong salju udah layak banget lah buat di takis. Foodies dari tadi saya mikir ini rasanya itu mirip apa gitu. Setelah saya inget-inget dia rasanya mirip ongol-ongol. Jadi kalau foodies pengen nyobain singkong salju terutama si keleponnya ini yang memang hits banget di sini. Bisa dateng ke desa Gianyar, kabupaten Gianyar. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Sub indo by broth3rmax